Pantai Senggigi Nah adek-adek Tuh liat Pantai Senggigi bagus banget ya warungnya biru Bagus kak memang Pantai Senggigi memang bagus Masa ikannya lagi Sekarang kakak mau snorkeling aja Ayo siapa yang mau ikut Sayang Loh kok kalian berdua gak mau ikut Gak bisa berenang kok Oh kalian berdua gak bisa berenang Wah payah nih Faris dan Harry Gak bisa ikut snorkeling sama kita Rugi loh gak menikmati Keindahan Pantai Senggigi Yaudah kak Denny Ayo temenin Satria Snorkeling Dia pasti juga ingin melihat Pemandangan bawah laut Senggigi Beserta terumbu karang yang cantik Dan sekumpulan ikan warna-warni Yang berenang di bawah sana Oh iya sahabat ikan Kalian tau tidak Dalam peristilahan terumbu karang Karang yang dimaksud adalah Korang sekelompok hewan Dari Ordo Skelalactinia Yang menghasilkan kapur Sebagai pembentuk utama terumbu Terumbu adalah Batuan sedimen kapur di laut Yang juga meliputi karang hidup Dan karang mati yang menempel Pada batuan kapur tersebut Sedimentasi kapur di terumbu Dapat berasal dari karang Maupun dari alga Secara fisik Terumbu karang adalah terumbu Terumbu yang terbentuk dari kapur Yang dihasilkan oleh karang Di Indonesia semua terumbu Berasal dari kapur Yang sebagian besar dihasilkan koral Terumbu karang pada umumnya Hidup di pinggir pantai Atau daerah yang masih terkena cahaya matahari Kurang lebih 50 meter Di bawah permukaan laut Beberapa tipe terumbu karang Dapat hidup jauh di dalam laut Dan tidak memerlukan cahaya Namun terumbu karang tersebut Tidak bersimbiosis dan Tidak membentuk karang Ekosistem terumbu karang Sebagian besar terdapat di perairan tropis Sangat sensitif terhadap Perubahan lingkungan hidupnya Terutama suhu, salinitas, Sedimentasi, eitrofikasi Dan memerlukan kualitas Perairan alam Itu dia penjelasan tentang Terumbu karang di bawah laut Sekarang kita lihat yuk Faris dan Harry mau ngapain ya di pinggir pantai